Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel orang tani orang tani kali ini akan memberikan informasi bagaimana cara menanam cabai tumpang sari mentimun pada saat ini orang tani sudah hampir memanin tanaman mentimun tersebut ya seperti ini kondisinya ini adalah cabainya sudah hidup ini perkiraan satu minggu yang lalu tanaman cabainya ya kita akan mencoba memberikan informasi tentang bagaimana cara menanam cabai tumpang sari mentimun ya yang perlu diketahui pertama-tama bahwa bujur bedengan tersebut itu harus mengarah barat dan timur ya barat dan timur jadi berjejernya itu dari timur ke barat atau dari barat ke timur seperti itu kenapa? dengan tujuan bahwa nanti ketika kita menanam cabai tersebut maka cabainya itu akan terkena sinar matahari kalau bedengannya mengarah ke utara atau ke selatan maka tanaman cabainya itu tidak akan terkena sinar matahari karena terbendung oleh tanaman mentimunnya tersebut seperti itu jadi yang direkomendasikan itu mengarah kepada barat dan timur agar tanaman cabainya tersebut bisa terkena sinar matahari untuk penanaman cabai seperti ini nah teman-teman para petani bisa dilakukan ketika mentimunnya sudah mulai mengeluarkan bunga-bunga ya sudah mengeluarkan bunga baru teman-teman bisa menanam cabai tersebut nah agar nanti ketika cabainya tinggi maka otomatis buah mentimunnya itu sudah habis untuk itu bagi sahabat-sahabat petani bagaimana para sahabat petani itu mengatur waktunya timingnya yang tepat kapan harus ditanami cabai kapan harus menanam mentimunnya tersebut seperti itu baik terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mendengar informasi kali ini mungkin dicukupkan saja video kali ini semoga bermanfaat salam petani semoga sukses kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati